Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Centengan jempol kaki terjadi saat bagian tengah atau sudut kuku jempol kaki tumbuh menusuk kulit di dekatnya Meski bukan kondisi yang serius, centengan jempol kaki harus segera diatasi agar tidak menimbulkan infeksi Centengan jempol kaki akan membuat jempol kaki terasa sakit, bengkak dan juga kemerahan Untuk mengatasinya, sahabat bisa lakukan sendiri perawatan sederhana di rumah Salah satunya itu menggunakan bawang putih ini Namun perlu dicatat perawatan ini disarankan untuk kasus centengan jempol kaki yang ringan Dan belum berkembang menjadi infeksi Oke tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja membuat ramuannya Tentunya pertama-tama sahabat bersiapkan 2 bawang putih Setelah itu bawang putihnya dibersihkan dari kulitnya Lalu untuk bawang putihnya, sahabat untuk menghaluskannya, sahabat bisa menggunakan ulekan atau juga bisa menggunakan blender Itu terserah sahabat, tapi disini saya menggunakan ulekan saja Bawang putihnya saya ulek-ulek hingga halus Setelah halus seperti ini Lalu sahabat campurkan dengan tambahan minyak kelapa Untuk minyak kelapanya, sahabat tuangan saja 1 sendok makan juga sudah cukup Lalu setelah itu aduk-aduk hingga kedua bahan ini tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini, sahabat bisa langsung saja aplikasikan Ke yang terdapat ada centengannya Saya contohkan Misalnya di jempol kaki saya terdapat centengannya Itu misalkan ya Tinggal oleskan saja remuan tadi ke centengan yang terdapat pada kaki Untuk hasil yang maksimal Lakukanlah cara ini sebanyak 2-3 kali sehari Dalam 3 hari berturut-turut atau sampai sembuh Bisa dimengerti ya sahabat? Nah itulah cara untuk mengobati centengan pada kaki Sangat mudah sekali kan cara membuatnya Sahabat bisa lakukan cara ini di rumah Jika informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, share video ini agar semua orang tahu tips ini Terima kasih, selamat mencoba Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.